Intro Sebanyak 50 calon legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya terpilih resmi jadi penghuni gedung rakyat setelah dilantik Senin 2 September 2019 Dari 50 anggota dewan, 21 orang diantaranya merupakan wajah baru sedangkan 29 orang lainnya anggota lama Satu diantara 21 anggota baru DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah A.I. Diantan yang merupakan istri dari Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto Dalam pilek kemarin, A.I. Maju menggunakan perahu PDI Perjuangan yang juga diketuai oleh Ade Sugianto Ditemui usai pengambilan sumpah dan pelantikan A.I. mengaku maju dalam pilek lantaran ingin lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak Mudah-mudahan bisa mengembalaman ini dan bisa mempaksa masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya Ditanya soal target ke depan, A.I. mengaku ingin lebih fokus memperbaiki permasalahan kesehatan dan pendidikan Selama menjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya, A.I. mencurahkan perhatian besar pada masalah kesehatan dan pendidikan Untuk itu, dengan menjadi wakil rakyat, A.I. berharap bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Sehingga Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik lagi Terima kasih telah menonton!